Pemirsa, berbagai lukisan tiga dimensi yang sangat interaktif telah hadir di Kota Nimpasa. Lokasinya ada di lantai dasar Monumen Perjuangan Rakyat Banjar Sandi Renon. Lukisan-lukisan yang disuguhkan, seniman Bali ini, menyuguhkan nilai-nilai edukatif bagi pengunjung. Museum tiga dimensi ini juga memberikan wadah kepada para seniman Bali untuk menuangkan kreativitas seninya kepada seluruh masyarakat Bali. Operasional Manager Ayu Arias Dini menyatakan, Selain untuk tempat rekreasi, berbagai pengetahuan bisa didapatkan masyarakat karena lukisan yang disuguhkan turut memperkenalkan perwisata dan budaya yang ada di Bali. Yang dimana disini menampilkan karya seni para seniman-seniman Bali. Keunggulan kita, satu, kita berbeda dengan museum tiga dimensi yang lainnya, yang mereka memakai stiker, sedangkan kita semuanya adalah hand painting. Jadi lukisan, kemudian lukisan-lukisan kita juga sangat edukatif bagi orang-orang Bali pun, karena kita disini terbagi dari empat roh. Yang roh pertama itu bisa dilihat, kita menampilkan tentang Bali, para wisata Bali, dan juga memberi pelajaran kepada pengunjung dengan tidak membuang sampah sembarangan, biar tidak sampahnya krik ke laut, kemudian menyayangi binatang-binatang langka di Indonesia. Jangkau untuk kita, karena selama soft opening, kita untuk orang nak Bali itu kita kasih harga Rp30.000, untuk domestik Rp60.000 dan untuk asing Rp100.000. Kita rencanakan semua roh bisa terlukis dan kita bisa grand opening awal Oktober. Seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, bisa berkunjung ke 3D Interactive Art Museum dan tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Bentuk soft opening cukup dengan uang Rp30.000, masyarakat sudah bisa menikmati berbagai lukisan tiga dimensi. Selain menampilkan lukisan tiga dimensi, I Am Bali juga menampilkan Hobbit House, Flying Class, UV Room, Magical Board, dan Spider Gym.